assalamualaikum balik lagi di channel aku jadi mam ini sekarang kita lagi persiapan untuk ngeliat bareng nah ini kita ngeliat di depan pekarangan kontrakan aku ya oke deh kalau gitu langsung aja kita nonton sampai habis ya dan jangan lupa like comment dan subscribe-nya memang ini semua panitia lagi pada apa namanya mikirin gimana caranya menata liwatnya tinggal di sini tuh enak banget loh mam ini kontrakannya pak dan mil nah di kontrakan ini tuh ada dua tingkat aku enggak tahu berapa petaknya cuman itu panjang banget dari depan ke belakang dari kalau dari depan ke rumah aku tuh ada empat petak ke ujungnya mungkin ada lima petakan kali ya terus di atasnya sama berarti cuman aku lupa aku ngangitung berapa dulu awalnya aku tinggal di bawah di atas sampai aku ngelahirin anak yang kedua aku turun ke bawah pindah ke bawah karena aku punya anak-anak dan kayaknya lebih anak tinggal di bawah jadi pas kebetulan ada yang pindah aku langsung pindah ke bawah nah aku tinggal di sini tuh semenjak anakku yang pertama usianya masih satu tahun nah sekarang tuh Alhamdulillah anakku udah empat tahun lebih dan sekarang juga aku udah punya tiga anak nah ini tuh tante opung dia yang ngumpulin anak-anak eh di sini supaya apa anak-anak nggak ngerecokin penitia yang lagi ngatur lewatnya soalnya mereka kalau dibiarkan suka dari larian di sana jadi takut kayak injek tuh dan tante opung ini tuh udah lama banget bisa dibilang paling lama di kontrakan ini dan 2 malatus 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 mahu saat ini ganteng trus potong ini 15 hingga keempat kupega berang yeay selamat menikmati jadi mam ini tuh videonya gak semuanya dari aku ya soalnya ini ada sebegin yang aku ambil dari grup jadi hasil videonya ya beginilah mam ada yang berbibu juga jadi maaf ya niatnya acara ini untuk memperderat tali si Ratu Rahmi antara yang tinggal di atas dan di bawah jadi selamanya kita cuma bisa lihat-lihat kalau senyum tapi kita gak tahu nama gitu ya mungkin setelah acara ini kita bisa saling lebih kenal gitu yang lebih cepat kita mas Adi mau buka sebagai panitia mas Adi mau kita sambutan untuk mempercepat waktu kita berdoa berdoa dimulai selesai? ya silahkan dinikmati dan aku senang banget lihat anakku lihat deh dia tuh apa serius banget makannya karena dia tuh agak termasuk agak susah kalau urusan makan jadi tuh waktu pas melewat itu dia makannya lahap banget dan seserius itu aku senang banget melihatnya beneran deh dan terima kasih ya buat yang udah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Assalamualaikum Assalamualaikum